Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Halim, selamat datang kembali di MeTime to Change YouTube channel yang saya dedikasikan khusus untuk berubah. Dan perubahan kali ini saya akan melakukan bongkar-bongkar rahasia. Rahasia bagaimana cara menggunakan Imacros, step by step, mulai dari nol hingga akhir. Apa itu Imacros? Imacros adalah sekumpulan perintah dalam bentuk komen yang ada di komputer dengan tujuan untuk mengerjakan semua proses yang secara rutin, pekerjaannya secara rutin. Salah satu contoh, membuat email mulai dari awal hingga akhir email tercipta, terus dilakukan. Dan kali ini saya akan membuat 5.000 email. Tidak mungkin kan kalau seandainya saya kerjakan sendiri. Nah, 5.000 email ini akan saya gunakan untuk GSA Search Engine Ranker. Di mana satu proyek dari GSA ini itu membutuhkan 50 email. Sebenarnya saya beri 5 email atau 10 email tidak masalah. Namun, karena saya mengerjakannya dengan banyak, sebaiknya itu email yang digunakan adalah 50. Dan cara menggunakan email ini, membuat email ini, saya menggunakan webmail. Tidak mungkin kalau saya gunakan Gmail. Karena dengan menggunakan Gmail cukup berat, sangat-sangat berat. Satu-satunya cara saya buat dengan menggunakan webmail. Webmail atas kendali saya sendiri. Seperti apa caranya? Membuat email dengan menggunakan e-macros. Kita berdoa dulu yuk. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Amin. Dan terima kasih. Langsung saya menuju ke server saya. Saya ada 2 server yang saya miliki. Di mana server 1 digunakan untuk GSA juga. Dan server yang kedua juga dengan GSA. Namun kali ini saya matikan terlebih dahulu. Karena akan saya gunakan untuk pelatihan. Jadi server yang pertama tetap jalan. Server kedua saya gunakan untuk latihan. Memang khusus untuk cadangan. Baiklah. Untuk membuat e-macros. Itu dibutuhkan untuk menjalankan e-macros. Dibutuhkan firefox. Dan firefox nya itu adalah versi yang lama. Jangan versi yang baru. Karena kalau versi yang lama. Itu masih kita bisa kerjakan dengan baik. Seperti apa? Kita cek versinya disini. Saya sudah install versi yang lama. Dan saya cek disini statusnya adalah versi 5.1. Bagaimana caranya install e-macros versi 5.1 ini? Di bawah di description ada link. Silahkan klik link tersebut. Kemudian dilakukan install. Seperti biasa. Tidak ada hal yang unik disini. Untuk mengerjakannya. Saya akan membantu bagaimana caranya. Agar supaya tidak melakukan update. Jadi benar-benar berhenti di versi 5.1. Karena kalau sudah update. Itu e-macros tidak bisa bekerja dengan baik. Ya versinya juga harus naik juga. Karena versi yang akan saya gunakan ini. Fiturnya sangat banyak. Baiklah. Setelah install. Saya akan langsung pandu untuk menghentikan. Agar supaya tidak dilakukan update oleh firefoxnya. Klik disini. Kemudian option. Kemudian masuk ke advance. Dan di update. Kolom update. Klik never check. Jadi dia tidak akan melakukan pengecekan update. Kalau yang normal. Ada di posisi disini. Automatic install update. Dan larikan ke posisi disini. Ini sudah tidak melakukan proses update dia. Namun tetap kita lakukan backup yang kedua. Backup pertama sudah never check. Backup yang keduanya adalah masuk ke program file. Ada di local. Kemudian program file. Masuk ke mozilla firefox. Dan disini ada updater. Semula updater itu adalah updater saja tanpa ada garis bawah. Disini saya tambahin garis bawah. Agar supaya firefox pada saat mencari file updater itu tidak ketemu. Jadi diganti namanya. Mau di updater backup dan lain sebagainya. Boleh silahkan. Karena pada saat cari dia sudah tidak ketemu. Dan dia tidak akan melakukan update. Sampai disini. Selesai membuat firefox nya. Firefox sudah fix berada di posisi 51. Oke. Saya kecilkan terlebih dahulu. Saya masuk ke firefox lagi. Sekarang firefox nya sudah siap untuk menggunakan imacros. Sekarang untuk download imacros. Bukalah wiki imacros.net. Alamat ada di description. Kemudian disini ada versi 8.97. Kita akan menggunakan imacros versi 8.97. Saya klik disini. Kemudian open. Jangan di save ya. Di open langsung. Karena kita akan running dengan menggunakan firefox. Open. Dan klik install. Dia minta restart. Saya restart aja dulu. Oke. Dan firefox sudah terinstall disini. Ini adalah icon yang ada di ujung atas dari firefox. Ini adalah imacros. Saya klik imacros nya. Dan ini adalah komen nya. Ya. Posisi sampai disini. Imacros sudah siap bekerja. Dan saya meletakkan semua perintah-perintahnya. Itu ada di dropbox. Tujuannya pada saat saya bekerja di luar. Di luar ruangan dalam sebagainya. Saya tetap bisa bekerja dengan menggunakan imacros. Saya bisa mengerjakan dimanapun. Oke. Sekarang bagaimana cara memanage. Agar supaya imacros ini bisa dikerjakan server 1, server 2, dan lain sebagainya. Saya letakkan di dropbox. Caranya di process manage. Kemudian disini ada setting. Dan saya masuk ke pad. Folder. Pad. Dan saya klik disini untuk makros nya. Itu saya letakkan di dropbox. Dropbox saya ada di disk PC. Kemudian local disk. User. Administrator. Kemudian ini ada dropbox. Saya letakkan di dokumen. Dan ini adalah folder imacros. Folder imacros yang dibutuhkan ada 3. Macros, download, dan data source. Macros itu sudah fix. Tidak bisa dirubah-rubah lagi. Jadi untuk folder macros nya. Saya klik ini. Double click saja. Select folder. Ini sudah berubah menuju ke dropbox. Kemudian data source nya pun juga saya ganti. Yang ada di dropbox. Kemudian. Oh salah. Ini cancel. Salah masih belum berubah. Saya harus ganti ke disk PC. Local disk. Kemudian user. Administrator. Dropbox. Dokumen. Imacros. Dan yang saya akan rubah adalah letak dari data source. Macros. Data source. Select folder. Demikian juga download nya. Saya pilih. Ini adalah download nya. Select folder. Semua sudah ada di dropbox, dokumen, imacros, dan seterusnya. Saya simpan. Dan saya sudah menyimpan. Disitu ada banyak perintah-perintah. Yang saya simpan. Dan saya bisa kerjakan setiap saat dimanapun. Namun karena kali ini saya akan membimbing bagaimana cara membuat di webmail. Saya akan tidak menggunakan fitur apa namanya. File-file yang ada yang saya simpan. Nanti akan saya buka bagaimana caranya. Tapi sekarang saya akan pandu bagaimana cara membuat step by step. Kali ini saya buka cpanel. Saya punya di. Saya punya di Namecheap. Saya matikan dulu yang lain-lainnya. Folder-folder lainnya-lainnya. Saya punya akun di Namecheap. Kemudian server di Namecheap. Server ini harganya di tahun pertama Rp750.000. Kemudian di tahun kedua sekitar Rp1.500.000. Saya selalu melakukannya hanya untuk di tahun pertama. Untuk di tahun kedua saya beli lagi Rp750.000 lagi. Kemudian create email lagi. Kan tidak repot buat email dengan menggunakan e-macros. Rp5.000 email bisa saya kerjakan hanya dalam waktu 8 jam. Selesai. Jadi ya kalau seandainya expired servernya. Saya tinggal ganti servernya. Kemudian hanya butuh 8 jam. Kurang dari 1 hari lah. Paling tidak kurang dari 1 hari. Server berhenti sejenak. Kemudian email saya buat lagi. Kemudian server dijalankan lagi. Jadi lebih hemat daripada harus bayar Rp1.500.000.000. Oke. Sekarang bagaimana cara membuat email dengan menggunakan e-macros. Kali ini saya tidak akan membuat benar-benar Rp5.000.000 email. Karena membutuhkan waktu 8 jam. Tidak mungkin saya running tutorial ini selama 8 jam. Saya akan membuat 10 email saja. Karena dengan 10 email sudah cukup menjadi pembelajaran hari ini. Baiklah. Saya klik email account. Dan di sini email accountnya masih kosong. Caranya untuk melakukan membuat e-macros itu dengan melakukan perekaman. Di sini ada play, ada rec, ada manage. Saya pilih rec. Merekam. Record. Nanti saya akan melakukan proses record. Namun sebelum masuk ke proses record, perlu diketahui ada poin-poin penting di sini. Masuk ke record option. Di sini ada select the best mode automatically. Saya selalu mengambil poin yang ke satu. Kalau seandainya gagal di poin satu. Ya karena kadang-kadang dari aplikasi web yang akan kita mainkan dengan menggunakan e-macros. Itu ada fitur-fitur tambahan. Maka saya masuk ke event. Saya masuk ke event untuk tingkat lebih tinggi lagi. Kalau seandainya di mode event juga gagal. Saya masuk ke mode XY. Ini yang terakhir yang saya gunakan. Mode XY. Kalau mode koordinat. XY ini koordinat. Itu tidak sama untuk masing-masing komputer. Layar lebih lebar berbeda ukurannya dengan layar komputer yang lebih kecil. Jadi koordinatnya beda. Saya selalu menggunakan select di sini. Dan ini umumnya. Umumnya semua web itu banyak bekerja di mode di sini. Ya kira-kira 80% lah. 80% dari website menggunakan mode yang ada di sini. Oke saya pilih mode ini. Oke. Dan waktunya saya rekam. Mohon diperhatikan tahap demi tahap ya. Karena pada waktu saya belajar ilmu ini. Tahap satu gagal. Karena saya fokus ke komen-komennya. Saya tidak melihat bagaimana caranya. Karena sampai detik ini pun saya tidak pernah menghafal komen. Saya hanya tahu caranya. Prosesnya. Kalau komen bisa dicari di Google. Tapi proses itu sangat penting kita ketahui. Jadi hari ini saya fokus ke proses ya. Sekarang saya mulai record. Klik record. Dan ini sudah mulai berjalan. Dia ada di tab 1. Go to di sini. URL-nya di go to. Dan kemudian saya tekan tombol create. Perhatikan posisi di sini. Pada saya tekan tombol create. Dia ada komen. Ya. Saya tidak mau tahu apa itu komennya. Tapi sama imacros. Itu dibuatkan komennya. Kemudian yang berikutnya. Saya tulis username-nya. Contoh username email 01. Email 01. Email 01. Kemudian saya masuk ke bawah. Ini juga sudah mulai berubah juga. Password-nya. Halim 01. 01. Dollar 01. Oke. Sudah strength. Kemudian yang berikutnya. Open setting. Optional set. Optional. Di sini adalah. Di name chip itu ada optional-nya. Dan saya gunakan optional ini. Perhatikan pada saat. Klik edit setting. Sebelah kiri di sini. Berubah juga dia. Ada komen. Ya. Saya memilih yang unlimited. Jadi saya tidak mau terbatas. Karena proses backlink itu benar-benar liar. Jadi email-nya jangan dibatasin. Biarkan batas dari server saja yang bekerja. Jadi saya gunakan unlimited. Kemudian. Jangan create folder. Kalau seandainya ada folder-folder baru. Kadang-kadang ada spamming. Spamming yang melakukan create folder. Saya tidak mau buat create folder. Matikan create foldernya. Kemudian tidak perlu send welcome. Jadi pada saat email di create. Ada welcome. Selamat datang di email ini. Blah-blah-blah. Ini memenuhi jatah email. Saya tidak gunakan welcome-nya. Saya matikan. Dan setelah itu create. Perintah 1 sudah selesai. Merekam pekerjaan membuat email sudah selesai. Saya stop. Oke. Dan komennya itu ada di current disini. Current IIM. Saya klik kanan. Saya rename saja. Rename. Ini menjadi pelatihan Imacros. Tutorial Imacros. Tutorial minus Imacros. Tutorial Imacros. Rename saya ganti. Jadi biar gampang. Ini adalah pelatihan tutorial Imacros. Atau tutorial email dan lain sebagainya. Silahkan diganti. Kemudian ini saya edit. Kenapa harus di edit? Ya harus kita edit. Nanti saya jelaskan sekaligus. Kenapa harus dilakukan proses edit. Edit yang pertama. Saya. Karena ini. Pertama dia ada di tab 1. Betul. Ini adalah tabnya. Nanti kalau dia pindah-pindah tab. Dia akan ada tertulis. Pindah ke tab 2. Tab T sama dengan 2. Oke. Nah disini. Ini untuk tab T1-nya dibiarin aja. Kemudian yang berikutnya. Ini ada URL go to. Saya selalu merimak perintah ini. Karena perintah ini gak boleh dibuat. Akan bekerja berulang-ulang. Kalau bekerja berulang-ulang. Akibatnya. Apa ya. Ada delay pekerjaan. Saya remark aja. Karena prosesnya selalu ada disini. Untuk melakukan remark. Saya kasih tanda petik. Sudah. Sekarang yang berikutnya. Tadi saya menekan tombol create email account. Nah. Saya butuh jeda. Nah jedanya. Itu komennya. Wait seconds. Sama dengan 1. Artinya saya memberikan jeda. Sebentar saja. Satu detik. Tujuannya. Pekerjaannya. Biar tidak terlalu. Apa namanya. Prosesnya terlalu cepat. Kecepatan itu sangat bergantung kepada komputer. Jaringan. Dan web yang ada di server. Servernya pun juga harus kita perhitungkan. Karena itu selalu ada wait second ini. Nah. Setelah wait second 1. Saya kasih jeda lagi. Disini. Wait second 1. Oh belum tercopy. Saya copy dulu. Kenapa ini? Servernya terhenti. Oke. Saya edit ulang. Edit makro. Mohon maaf. Tadi sempat terhenti. Saya tidak mengerti juga penyebabnya. Kenapa. Saya remark saja dulu. Seperti biasa. Kemudian ini ada wait second. Wait second. Sama dengan 1. Kemudian wait second ini saya kopikan. Saya letakkan di masing-masing. Saya jeda masing-masing komen. Itu dengan komen-komen wait second. Semua saya kasih jeda. Gampang ya. Kalau kasih jeda ya. Tinggal copy-copy aja. Nah kemudian masing-masing jeda. Itu kita pelajari. Biasanya. Kalau komputer itu agak lambat. Prosesor saya itu 8. Kemudian menggunakan i5. Saya melihat delay second 1 ini kurang. Karena bisa jadi saya yang menggunakan jaringan 40 Mbps ini. Bisa jadi ada anak saya yang juga menggunakan YouTube. Nah itu akan mempengaruhi kecepatan. Karena itu saya ganti yang second 1. Itu menjadi second 2 atau second 3. Saya siapkan aja 2. Saya rasa cukup diada di 2. Jadi 2 semuanya 2. Artinya jedanya di menjadi lebih lama. Namun pekerjaan enggak masalah ya. Karena enggak mengerjakan sendiri. Komputer lah yang mengerjakan. Saya kasih jeda 2. Dan terakhir untuk mengulang kembali. Saya kasih jeda lebih banyak lagi. Saya kasih jeda 8. Jadi benar-benar dibuat istirahat. Agar supaya dianggap pekerjanya tidak spamming. Bukan spam. Karena saya mengerjakannya di servernya Namecheap. Kalau terlalu cepat Namecheap pun juga akan protes. Karena saya gunakan share hosting. 8 kemudian saya simpan. Oke. Selesai. Dan saya tadi sudah membuat email ini. Apakah email ini bisa dikerjakan dengan menggunakan proses ini? Saya delete dulu aja. Saya delete. Oke. Dan Saya kerjakan ulang. Apakah bisa membuat email dengan hanya klik satu play? Klik play. Kita lihat Pekerjaannya apakah sudah bekerja dengan baik? Dia mau menulis email. Dia kemudian menulis password. Kemudian juga dia open setting. Unlimited. Ya. Klik-klik-klik. Create. Ya. Alhamdulillah. Email sudah ter-create dengan sendirinya. Dengan menggunakan e-macros. Tahapannya diperhatiin ya. Jadi gampang. Mau mengerjakan apapun. Asalkan prosesnya dipenuhi. Itu bisa dikerjakan dengan baik. Sekarang bagaimana caranya untuk membuat 5000 email. 5000 email ini saya wakili dengan 10 email aja. Untuk membuat 10 email saya butuh file. Nah file ini sudah saya buat di berupa text. File ini sudah saya buat. Open. Sudah saya siapkan. All file. Ini dia. 10 tes email. Saya sudah membuat email 01. Selalu dikasih jeda koma. Kemudian ini passwordnya. Kan yang dibutuhkan email dan password. Jadi email password. Oh sorry. Ini tidak muncul di layarnya. Jadi saya harus menggunakan. Mohon maaf. Atas kesalahannya. Terlalu ini. Ini saya harus membuka notepad. Ya saya buka disini aja. Saya. Masuk ke local disk. User. Administrator. Dropbox. Dokumen. Imacros. Kemudian data source. Saya memiliki 10 tes email. Saya buka dengan menggunakan. Notepad. Open with mana ya. Open. Ya. Ini. Coba saya cek. Terlebih dahulu. Apakah muncul di layar. Oke. Sudah muncul di layar. Saya balik lagi. Jadi disini. Saya. Meletakkan. Alamat emailnya. Kemudian koma. Dan password. Alamat email. Koma password. Dan seterusnya. Ya. Ini disimpan. Di dalam bentuk file text. Dengan formatnya CSV. Saya simpan. Kemudian. Bagaimana cara membuka file. Saya tidak pernah menghafal komen. Bagaimana cara membuka file. Di Imacros. Karena terus terang. Kalau saya selalu menghafal. Penuh. Jadi satu-satunya cara. Saya search aja disini. Imacros. Imacros. Data source. Saya membuka data source. Seperti ini. Ada data source. Bagaimana cara membuka data source. Ini disini ada panduannya. Selalu dipandu dengan baik. Buka aja. Oke. Commentnya seperti apa. Set data source. Seperti ini dia. Ini commentnya. Saya copy. Saya masuk ke tutorial. Rename. Eh sorry. Edit macro. Dan sebelum masuk ke tab 1. Saya buka set data source. Set data source nya. Tadi nama filenya adalah. 10 test email. Min csv. Nama filenya. Saya buka lagi. Imacros. Ya. Nama filenya. 10. Test. Min. Email. Dot csv. Betul. Alamatnya. Saya cek lagi. 10 min test min email. Dot csv. Betul. Sekarang. Perintah yang berikutnya. Memerintahkan mulai dari. Baris pertama. Perintahnya adalah loop. Seperti apa. Saya enggak apa. Saya buka lagi. Imacros set loop. Seperti apa set loop. Oke. Ini dia set loop. Commentnya adalah. Ya. Ini dia. Masuk balik lagi ke sini. Set loop. Oke. Set loop 1. Karena mulai dari baris pertama. Set loop 1. Sampai di sini. Sudah. Selesai. Nah. Karena saya harus simpan dulu. Nah. Kemudian yang berikutnya. Bagaimana cara menggunakan baris pertama. Ya. Kalau di. Di Excel-nya. Saya buka lagi Excel-nya ya. Buka lagi text-nya ya. Ini kolom 1. Dan ini adalah kolom 2. Jadi saya akan mengambil di kolom 1. Mengambil kolom 2. Pada saat isi email-nya. Isi di kolom 1. Untuk password-nya. Isi di kolom 2. Bagaimana caranya? Kita masuk ke. Saya tutup aja. Saya balik lagi ke tutorial ini. Saya kecilin dulu. Biar enggak mengganggu. Edit makro. Ya. Di sini tadi saya mengisikan email 01. Email 01 ada di kolom 1. Berarti perintahnya adalah. Kurung buka. Tanda petik kolom 1. Saya tidak hafal komen-nya seperti apa. Set loop lagi. Di makros kolom. Ini dia komen-nya. Terus terang saya enggak pernah menghafal. Oh salah. Bukan di sini. Kol. Oh kol 1. Seperti. Nah ini dia. Cara menggunakannya. Kurung buka 2. Underscore. Tanda tanya. Tanda seru. Kol 1. Kurung tutup. Jadi di sini akan saya. Ya. Ini berarti. Kol 1. Kurung tutup. Selesai. Untuk di konten saat. Untuk di email-nya. Nama. Nama. Nama alamat email-nya. Itu ada di tanda seru. Kol 1. Sedangkan di password. Saya ganti menjadi. Buka. Kurung buka. Tanda seru. Kol 2. Kurung tutup. Selesai. Dan ini sudah bisa. Kita gunakan. Kita tes. Apakah ini bekerja dengan baik. Save. Saya harus membuka lagi. Name chip. Ketutup name chipnya. Harusnya tidak boleh. Ditutup tadi. Okey. No problem. Saya sun in. Dia minta verifikasi. Autentifikasinya. Sebentar. Saya isi autentifikasinya. Submit. Sudah saya ada di hosting-nya. Saya ada di sini. Saya menggunakan ini. Sekarang ya. Sekalian langsung. Email account saya buka. Sekarang saya harus selalu membuka tab 1. Karena ada di tab 1. Kalau mau banyak tab. Harus benar-benar disiapkan. Pindah-pindah tabnya. Karena tadi sudah memfokuskan di tab 1. Untuk tab 1-nya saya tutup semua. Saya pastikan proses create email ada di tab 1. Email 01 sudah dibuat dengan menggunakan entry data. Nah sekarang bagaimana kalau membaca data. Nah sekarang saya hapus saja ini. Saya delete. Kita mulai satu contoh. Kita mulai ya. Saya play. Dia sudah mulai membaca database. Mudah-mudahan sukses. Alhamdulillah sukses. Jadi saya sudah bisa membaca database. Untuk melakukan create email. Di mana di email ke 1 sudah dibaca. Bagaimana kalau sampai mau membaca 10 email. Bahkan sampai 5000 email. Tadi saya sudah membaca di email ke 1. Untuk masuk ke email yang kedua. Saya ganti menjadi loop 2. Seri name. Edit makro. Kemudian saya ganti set loop-nya 2. Saya akan membaca di baris yang kedua. Di baris kedua ya. Simpan. Kemudian untuk berputar. Saya harus menjalankannya dengan play loop. Sampai berapa? Di sini sampai dengan 10. Karena saya menyiapkan 10 email. Di mana mulai dari baris kedua menuju ke baris 10. Tidak lagi mengerjakan di sini. Tetapi mengerjakannya di play loop. Kita lihat. Bismillah. Ini sudah masuk ke play loop 2. Di mana emailnya adalah email 02. Nah ini ada kesalahan ya. Stop. Ini ada kesalahan. Kenapa kesalahannya? Oke. Ini letaknya tadi ada. Saya harus masuk di sini. Email account. Posisinya harus selalu ada di sini ya. Untuk mengerjakannya. Kemudian langsung di running lagi. Menjadi. Kita pastikan dulu. Edit macro. Loop 2. Kemudian kolom 1. Kolom 2. Sudah benar. Kemungkinan besar. Ini membutuhkan waktu delay yang lebih besar lagi. Karena membutuhkan delay yang lebih besar. Saya ganti menjadi 3. Wait secondnya. Ya 4 aja lah ya. 4 detik. Saya ganti menjadi 4 detik. Karena terus terang. Sangat bergantung kepada kondisi jaringan. Kondisi server. Dan. Kondisi dari komputer itu sendiri. Kalau kita sudah memastikan. Status dari komputer sudah bagus. Ya kondisi jaringan. Sekarang ini banyak yang pakai atau tidak. Saat ini anak saya lagi zoom. Di sekolahnya. Jadi kemungkinan besar. Bandwidth terpakai. Cukup besar. Jadi saya simpan. Saya kasih delay lebih besar ya. Oke. Semuanya sudah siap. Kita mulai lagi. Play loop. Dimulai dari baris kedua. Bismillah. Jadi muncul ya. Jadi tadi karena delaynya terlalu cepat. Width secondnya terlalu cepat. Jadi karena. Ya banyak-banyak-banyak kemungkinan. Banyak kemungkinan. Jadi kalau terjadi kesalahan. Perlebar width secondnya. Agak lama memang. Tapi tidak capek. Ini bisa jalan-jalan. Tetap masih bisa jalan-jalan. Masih bisa bekerja yang lain. Sekarang tidak bisa jalan-jalan ya. Oke. Email kedua sudah di create. Kita tunggu. Apakah email yang ketiga bisa di create. Ini mau masuk ke email yang ketiga. Kita cek. Mudah-mudahan email ketiga jalan dengan normal. Ya Alhamdulillah normal. Passwordnya. 4 detik lagi. Dikerjakan. Diisi. Semua delaynya 4 detik. Jadi semua bergantung dengan kondisi. Saat ini anak saya menggunakan zoom dari sekolahnya. Dan mungkin di seri saya juga lagi nonton YouTube. Sehingga kapasitas dari jaringan itu benar-benar untuk menggunakan ini terbatas. Meskipun bandwidthnya sudah 40 Mbps. Baiklah. Sampai di sini. Saya sudah memperlihatkan proses membuat email dengan menggunakan e-macros. Dan email ini berjalan terus-menerus secara berulang-ulang. Dan saya tidak perlu harus menunggu sampai selesai 10. Karena dari sini sudah bisa kita buktikan bahwa proses e-macros sudah berjalan dengan baik. Sudah membuat email yang ke sebelum saya akhiri. Saya cek dulu email yang ke. Yang ke berapa yang terbuat. Nah di sini sudah masuk ke email yang keempat. Artinya secara otomatis sudah berjalan email 2, 3, dan 4. Demikian ya informasi dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Bila bermanfaat silahkan subscribe. Subscribe dan share serta like. Masih banyak lagi informasi-informasi tentang e-macros. Bagaimana cara menggunakan e-macros untuk membangun backlink. Kalau saya punya alamat backlink. Saya punya web utama yang harus saya backlink. Agar supaya tidak capek. Itu menggunakan e-macros. Dunia digital, saya tidak tahu apakah ini padat teknologi atau padat karya. Apapun, selama kita bisa kerjakan sendiri, saya lebih baik mengerjakan sendiri dan saya dibantu dengan robot. Demikian informasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya.